Sementara itu Sekjen PBNU Seifulah Yusuf menegaskan sudah saatnya PKB melakukan regenerasi pemimpin. Hal ini disampaikan oleh Gus Ipul usai acara halal-bihalal PBNU bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rekabuming Raka. Menurut Gus Ipul, langkah yang diambil PKB untuk merapat ke Kubu Prabowo Gibran sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Dirinya berharap agar PKB segera melakukan regenerasi pemimpin terutama Ketua Umumnya Muhaymin Iskandar agar PKB bisa menjadi partai yang lebih sehat ke depannya. PKB bergabung menurut saya itu sebenarnya sesuai dengan seruan kita dari awal dulu untuk kembali ke habitat. Nah, meskipun terlambat. Yang ketiga, teman-teman di PKB harus terus berusaha untuk menggaungkan perubahan gitu. Tapi walaupun bisa bergabung menurut saya, apakah regenerasi di PKB ini perlu dilakukan? Ya, seharusnya begitu. Biar sehat partai itu. Nah ya, biar partai ini sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.